Halo Nade, 10 perguruan tinggi negeri yang SPP atau UKT-nya termurah di Indonesia. Untuk selengkapnya, simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Nade, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam jumpa kembali lagi di channel Diario Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Nade, kelas 12 SMA, SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian memberi kesehatan, dimudahkan riskinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok. Amin, amin, ya, roh bala, amin. Baik, pada kesempatan kali ini, Diario Kampus akan membahas seputar nominal UKT atau SPP di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP atau SNBT tahun 2023. Nah, ini menarik informasi ini supaya adik-adik mendapatkan informasi seputar biaya kuliah yang saat ini mungkin beritanya kurang valid, ya, adik-adik. Makasih, Pak, video ini dari awal sampai akhir karena akan saya tampilkan 10 daftar perguruan tinggi negeri dengan rata-rata UKT atau SPP-nya termurah di Indonesia. Bisa jadi kampus ini termasuk pilihan kalian, ya, adik-adik. Dan jangan lupa share, like, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBT, SNBP, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya seputar kampus. Oke, langsung saya jelaskan, ya, adik-adik. Banyak dari kalian yang saat ini sekolah di kelas 12 SMA tidak ingin kuliah di perguruan tinggi negeri khususnya karena sudah terbayang-bayang tentang biaya kuliah. Mungkin mikirnya ketika SMA biayanya per bulan segini, belum beliau hidupnya, dan sebagainya. Namun yang perlu saya luruskan kepada adik-adik bahwa salah satu keuntungan adik-adik masuk di perguruan tinggi negeri adalah nominal biayanya relatif murah. Nah, untuk di segmen ini, di video kali ini akan saya jelaskan tentang apa sih yang harus dibayarkan utamanya ketika adik-adik masuk di jenjang perguruan tinggi negeri. Nah, yang pertama adalah biaya UKT. Nah, mungkin ini istilahnya akan sangat asing bagi adik-adik yang mungkin belum banyak mencari informasi seputar apa ini UKT. Secara pengertian, UKT adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa maupun mahasiswi di perguruan tinggi negeri setiap satu semester berjalanan adik. Nah, nominalnya sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Yang tentunya ketika adik-adik nanti dinyatakan lolos di perguruan tinggi negeri, maka adik-adik akan memverifikasi dan akan divalidasi oleh masing-masing PTN. Apakah adik-adik mendapatkan UKT 1, UKT 2, atau UKT 3 yang tentunya sesuai dengan data yang dimasukkan dan kemampuan dan penghasilan orang tua adik. Nah, setiap perguruan tinggi negeri itu beragam kebijakan untuk penentuan UKT-nya. Ada yang UKT-nya itu ramah sekali, mungkin ditergolong murah. Ada yang UKT-nya itu langsung di UKT 3 atau UKT 4 sehingga minimal bisa 4 juta. Nah, ini sesuai dengan mungkin kualitas dari masing-masing PTN dan kebijakan dari akademik masing-masing perguruan tinggi negerinya ya adik-adik. Nah, untuk UKT dan SPP ini, UKT atau SPP dibayarkan setiap 6 bulan sekali ya adik-adik. Mengerti ya? Jadi kalau misalnya dalam studinya ada 4 tahun, maka pastinya akan terbebani 8 semester. Nah, untuk pembayaran UKT ini, hanya UKT saja tidak ada biaya lain bagi adik-adik yang lolos menggunakan seleksi SNBT, SNBP, dan seleksi mandiri hanya tapi di beberapa PTN. Karena memang ada beberapa PTN yang seleksi mandirinya pun hanya membebankan UKT. Jadi tidak ada biaya-biaya uang ketung dan sebagainya ya adik-adik. Namun, dari data yang saya himpun, setidaknya ada 10 perguruan tinggi negeri yang rata-rata UKT-nya murah adik-adik. Nah, ini bisa jadi menjadi rujukan adik-adik nanti ketika ingin kuliah di perguruan tinggi negeri khususnya mengikuti SNBP maupun di SNBT. Nah, di sini nanti disclaimer adik-adik khusus untuk jurusan-jurusan non-kedokteran atau non-kesehatan ya adik-adik. Karena kita tahu bahwa di jurusan-jurusan kesehatan, terutama di pendidikan dokter, kedokteran gigi, farmasi, memang UKT-nya rata-rata memang lebih mahal dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Karena disebabkan di jurusan tersebut, banyak nanti memelurkan biaya-biaya yang lumayan besar ya adik-adik. Jadi adik-adik kalau misalnya nanti masuk di perguruan tinggi negeri, khususnya di jurusan kesehatan harus agak legowo karena pembiayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain ya adik. Oke, langsung saja saya sebutkan 10 perguruan tinggi negeri dengan UKT ramah atau UKT termurah. Baik, yang pertama adalah ada UNESA atau kita sebut dengan Universitas Negeri Surabaya. Nah, UNESA mempunyai rata-rata UKT di angka 2-3 juta per semester. Kemudian yang kedua adalah di Universitas Jember. Memang Universitas Jember atau kita sebut dengan UNESA itu punya rekam jejak UKT-nya sangat murah ya adik-adik. Karena UNESA menginginkan calon mahasiswi dan mahasiswanya bisa mampu menempuh pendidikan berkualitas di PTN tersebut dengan nominal 1-3 juta per semester. Kemudian yang nomor tiga adalah di Universitas Brawijaya atau kenal dengan UB. Salah satu universitas terbaik di Jawa Timur dan berketepatan di Kota Malang dengan nominal UKT yang sangat ringan di angka 500 ribu sampai 3 juta. Kemudian selanjutnya di nomor empat di Universitas Malikus Saleh dengan angka rata-rata UKT 1-2,5 juta. Kemudian yang nomor lima ada ISI, Yogyakarta di angka 1-3 juta. Kemudian selanjutnya di Universitas Jenderal Sudirman atau kita kenal dengan UNSUD rata-rata UKT-nya adalah 1-3,5 juta. Selanjutnya ada di UPN Jakarta atau Universitas Veteran Jakarta di angka 1-3 juta. Kemudian selanjutnya di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta dengan nominal 1-3,5 juta. Kemudian selanjutnya di nomor sembilan di Universitas Negeri Makassar dengan rata-rata UKT 1,5 sampai 3 juta. Kemudian selanjutnya di nomor sepuluh atau yang terakhir adalah di UNJ atau Universitas Negeri Yogyakarta dengan rata-rata UKT 1 sampai 3,5 juta. Nah itu adalah daftar 10 perguruan tinggi negeri dengan UKT termurah atau SPP-nya termurah. Nah adik-adik perlu diketahui bahwa di samping adik-adik harus memikirkan SPP adik-adik selama studi, adik-adik harus juga cermat memikirkan biaya hidup. Karena setiap kota yang ada di Indonesia, contohnya di Jawa, kemudian di luar Jawa, bisa jadi biaya hidupnya jauh lebih mahal di luar Jawa adik. Jadi ketika nanti adik-adik menemukan pendidikan tinggi, banyak faktor yang harus dipikirkan. Jangan hanya sekedar mungkit ikut-ikutan teman, harus dilihat kemampuan orang tuanya secara finansial maupun pendukung-pendukung yang lain. Oke yang perlu saya sampaikan ini saja di video kali ini kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Jumpa. Terima kasih telah menonton!